Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan tentang fikih makanan yang pada pembahasan sebelumnya belum selesai, atau pada pelajaran sebelumnya baru kita ambil beberapa dari permasalahan fikih makanan. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan. Makanan yang diharamkan, yang itu datang dari Al-Quran. Makanan yang pertama adalah makanan yang itu milik orang lain. Ini sudah dibahas ya, kita sedikit meroja. Makanan yang itu milik orang lain. Makanannya halal, nasi mungkin, atau kerupuk. Tetapi itu punya orang lain. Allah SWT berfirman, Jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Yang kedua, adalah bangkai. Bangkai mencakup Al-Munkhir, Al-Munkhaniqah, yang tercekik, Al-Maukubah, yang dipukul, yang mati karena jatuh. Wannatihah, yang mati karena ditanduk. Nah, ini masuk pada satu lagi, apa yang dimakan oleh atau apa yang dimangsa oleh hewan buas hewan yang mati dimangsa oleh hewan buas ada kancil misalnya dimangsa oleh singa mati kancil tersebut maka itu bangkai ini masuk pada al-maitah semuanya kemudian yang diharamkan adam al-masfuh darah yang mengalir ketika disembelih mengalir darah itu yang haram sedangkan darah yang ada di sela-sela daging atau di urat maka hukumnya halal yang berikutnya adalah lahmul khinzir daging babi dan semua yang terkait dengan babi baik itu lemaknya hatinya atau apapun itu yang berikutnya adalah apa-apa yang diperuntukkan untuk selain Allah yang disebut nama selain Allah ketika disembelih ya untuk jin disebut nama jin tersebut ketika mau menyebelih mau mendapatkan ilmu kebal dia harus menyebelih ayam harus menyebut dulu mantra yang biasanya bentuk penyembahan kepada jin disembelih lah ayam tersebut itu haram untuk dimakan ayam itu yang disembelih untuk berhala untuk kuburan keramat untuk laut untuk kunung nah dalilnya jelas di surat al-ma'idah ayat ketiga ini sudah kita bahas kemarin ya hewan yang yang dia jatuh atau dia ditanduk oleh hewan lain atau yang dimangsa oleh hewan buah sebelum mati sempat kita sembelih dan kita sebut nama Allah ketika menyebelih maka hukumnya halal boleh dimakan ya ada kisah seorang budak wanita ya dia melihat ada seekor domba yang dia gembalakannya jatuh ketika sekarat hampir mati domba tersebut langsung dia sembelih dengan batu ya dan hukumnya halal nah kemudian makanan yang diharamkan pula adalah Alhumur Al-Ahliya keledai peliharaan Rasulullah S.A.W melarang untuk memakan daging keledai ketika Perang Khaybar dan Rasulullah S.A.W mengizinkan untuk daging kuda dimakan ya jadi daging kuda halal daging keledai hukumnya haram Bighal yang itu campuran antara kuda dan keledai Bighal campuran antara kuda dan keledai apa hukum dagingnya haram dikiaskan ke keledai termasuk yang dilarang Allah S.A.W berfirman wal-khayla wal-bighal wal-hamira ditarkabuha kuda bighal keledai untuk kalian tunggangi ya disini ada penyebutan kuda bagaimana berdalil dengan ayat ini Allah menyebut tiga binatang ini kuda bighal dan keledai untuk ditunggangi ya kemudian datang dalil nas dari Nabi S.A.W bahwasanya kuda boleh dimakan berarti hukum asal bighal dan keledai itu tidak boleh dimakan baik yang berikutnya adalah semua binatang yang bertaring dari hewan darat ya dari binatang yang bertaring dari hewan darat seperti harimau macan musang nah apalagi serigala anjing kucing masuk ke sana karena bertaring dan sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya satu-satunya hewan yang bertaring yang boleh dimakan adalah hiena ya abdab usaidun walil muhrim isya abdab hiena itu binatang buruan dan bagi seorang muhrim yang memburunya maka wajib untuk membayar dam satu ekor domba kemudian yang berikutnya adalah semua unggas yang bercakar ya hewan yang apa namanya burung yang bercakar unggas yang bercakar bukan berkuku ya tapi bercakar yang dengan cakar itu dia menyerang seperti elang gagak burung bangkai burung hantu nah rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nah rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkul lidhina bin minasibah wa angkul lidhimiqla bin minatuyur hadis abdallah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu dikeluarkan oleh alimah muslim rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang semua binatang yang ber taring ya dari hewan buas dan semua unggas yang bercakar ini hukumnya haram kemudian yang berikutnya yang diharamkan secara nas adalah aljallalah aljallalah yaitu hewan yang makan makanan yang najis lele lele misalnya ya ikan-ikanan dia makanannya dari yang najis dari kotoran manusia misalnya seperti ini masuk pada jallalah demikian pula hewan seperti ayam atau yang lainnya yang makanannya yang makanannya dari yang najis maka namanya adalah jallalah tidak boleh dimakan hadis yang teriwetkan oleh Abdullah ibn Umar Rasulullah melarang makan daging jallalah dan untuk meminum susunya ya kambing mungkin makanan makannya dari makanan yang kotor seperti itu yang najis maka tidak boleh diminum susunya nah bagaimana cara kita untuk bisa makan hewan tersebut yang sudah pernah yang sudah dia banyak makanan-makanan yang najis ya di karantina beberapa hari sepekan dikasih makanan yang bagus diperkirakan dagingnya sudah berubah baru boleh kita makan nah kemudian semua binatang yang diperintah untuk dibunuh dan binatang yang dilarang untuk dibunuh tidak boleh dimakan binatang yang diperintahkan untuk dibunuh apa saja itu kalajengking ular ya kata Rasulullah s.a.w khamsun minal fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram lima binatang yang mereka itu fasik kata Rasulullah dibunuh di tanah haram dan di tanah halal di tanah haram sekalipun didapatkan binatang tersebut di makkah di sekitar masjidil haram boleh dibunuh jadi dengan hewan-hewan lain gak boleh kita tangkap kayak merpati ya kalau kijang masuk ke tanah haram tidak boleh dibuat lari saja tidak boleh ya ditakut-takuti untuk lari saja tidak boleh apalagi ditangkap nah dia berada di tanah haram rumputnya tidak boleh dicabut durinya tidak boleh dipatahkan pohonnya tidak boleh ditebang kecuali hanya tanaman idhir saja ya bahkan sebagian ulama dulu di tanah sebagian ulama ketika ada tumbuh pohon kurma di depan rumahnya yang dia pindahkan adalah pintu rumahnya sedangkan pohon kurma tersebut dibiarkan tumbuh karena ada larangan untuk menebang pohon mencabut rumput menangkap binatang membunuh binatang apa saja lima binatang yang fasik tersebut al-fa'ratu yang pertama adalah tikus wal-akrabu kalajengking wal-lughurabu burung gagak wal-hada'atu hada'ah burung hada'ah seperti alap-alap elang kecil burung pencuri ya kemudian kalbun akur binatang buas ya yang itu bisa membahayakan seperti macan harimau ini boleh dibunuh dalam rewet yang lain disebutkan al-hayyah uktulul hayyah ya ada hadith jelas uktulul hayyah bunuhlah ular-ulat ya yang paling ditekankan malah wadzutufiyatein wadzutufiyatein adalah yang ada dua titik di atas kedua matanya karena itu bisa membutakan mata dan bisa membuat orang atau wanita hamil keguguran sudah dibunuh kemudian hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh bagaimana mau dimakan dibunuh saja gak boleh ya apa saja itu an-nahlu lebah karena itu tidak boleh ya terapi lebah karena akan membunuh lebah lebah ya bukan tawan kalau lebah dia sekali menyengat mati kalau tawan berkali-kali dia gak mati malah orang yang disengat dia itu bisa mati an-nahlu lebah wan-nahlu semut tidak boleh dibunuh apalagi dimakan karena itu kalau ada semut dimakanan buang dulu gak boleh dimakan nah dibunuh saja gak boleh ada seorang nabi sedang duduk-duduk di bawah pohon kemudian disengat oleh satu ekor semut dibakar sarang semut tersebut oleh nabi oleh nabi yang sedang istirahat tadi diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah karena satu ekor semut engkau bakar satu kaum yang mereka bertasbih kepada Allah ya nah kemudian yang ketiga adalah abdifda' abdifda' katak atau kodok ya bancet masuk ke sana macam-macam kodok baik itu cakung atau anak kodok buyur tidak boleh dimakan karena tidak boleh dibunuh yang keempat adalah al-hudhud burung hudhud tidak boleh dibunuh tidak ada sepertinya di negeri kita burung hudhud ini dia ada jambulnya burung kecil berjambul ya dan ini banyak di negeri yaman banyak di arab saudi banyak tidak boleh dibunuh apalagi dimakan nah kemudian yang berikutnya adalah makuti'am minal hay apa-apa yang dipotong dari hewan yang hidup dulu orang-orang jahili ya ketika mereka mau makan daging mereka tidak ingin membunuh hewan ternak mereka jadi mereka ambil daging yang ada di bagian pahanya dipotong seperti itu di bagian pahanya dan dibiarkan hidup ya nanti sembuh sendiri apa yang lepas dari daging yang lepas dari binatang tersebut itu bangkai kata Rasulullah s.a.w. apa-apa yang dipotong dari hewan hewan ternak dan binatang tersebut masih hidup maka daging yang dipotong tadi itu bangkai tidak boleh dimakan kemudian yang dilarang yang diharamkan pula untuk dimakan adalah yang berbahaya apa yang itu bisa memadaratkan seperti asum racun tidak boleh makan racun kemudian yang bisa membahayakan pula seperti batu tanah arang karena ini berbahaya untuk tubuh kemudian binatang yang itu menjijikan seperti kecoa atau apalah yang semacamnya yang itu menjijikan tidak boleh dimakan dalam surat al-a'raf ayat 157 Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan semua yang itu menjijikan yang berikutnya yang diharamkan adalah semua makanan yang tercampur dengan najis semua makanan yang tercampur dengan najis Rasulullah ditanya tentang minyak samin yang kemasukan tikus sampai mati bangkai najis ya bangkai tikus najis mati tikus tersebut di tempat minyak samin kata kata Rasulullah sallallallahu ingkana jamidan fa'alkuha wa ma'haulaha wa'kulu al-baki andaikan minyak samin tersebut beku jamit beku fa'alkuha buang minyak samin yang terkena bangkai tikus tersebut dan yang sekitarnya sekitar dimana ada tikus tersebut buang ya dan makan yang sisanya yang jauh dari tempat bangkai tersebut itu boleh dimakan wa'inkana za'iban falat fakrabuh andaikan minyak samin tersebut cair tidak beku maka buang seluruhnya jangan di dekati kata Rasulullah sallallahu nah dan semua yang itu najis haram untuk dimakan ya tadi makanan yang itu halal terkena najis maka tidak boleh dimakan kemudian makanan atau benda yang itu najis tidak boleh dimakan benda-benda yang menjijikan juga tadi sudah disampaikan tidak boleh dimakan kemudian disana ada makanan yang makruh untuk dimakan seperti bawang merah bawang 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 putih daun bawang ini makruh untuk dimakan bukan haram kata kata makan makan bawang putih mentah-mentah makan bawang merah mentah-mentah mulutnya busuk dan itu tercium oleh orang-orang yang berada di sampingnya ketika sholat tercium bau busuk tersebut oleh orang di sampingnya terganggu kehusuan sholatnya para malaikat pun terganggu ya makruh makan bawang putih bawang merah mentah-mentah kata Umar Ibn Khattab radiyallahu wa ta'ala anhu ketika beliau khutbah jumat ada sini dikeluarkan atau asar ini dikeluarkan oleh ilmu muslim rahimahullah wa ta'ala dalam sa'inya ya ketika beliau menceritakan mimpi beliau bahwasannya beliau dipatuk oleh ayam dengan tiga kali patukan kata Umar Ibn Khattab ini tiada lain takwilnya kecuali sudah dekat ajal dan kemudian diantara isi khutbah Umar Ibn Khattab siapa yang makan bawang putih dan bawang merah fal yumit huma tabhan maka bunuhlah bau busuknya dengan cara dimasak sekarang ibu-ibu terlebih di negeri kita ini di Indonesia ini mana ada makanan yang tidak ada bawang merah bawang putih mau sambal mau gulai mau rendang bala-bala ya ada bawang merah ada bawang putih tetapi tidak bau kenapa? karena dimatikan dibunuh bau busuknya itu dengan dimasak maka tidak mengapa siapa yang makan kedua tanaman tersebut maka bunuhlah atau matikanlah bau busuknya dengan cara dimasak nah jadi larangan dari Rasulullah s.a.w. makan bawang merah bawang putih tersebut hanya dalam keadaan mentah tadi makanan yang atau sudah dibahas makanan yang halal menurut nas syariat sudah dibahas makanan yang itu haram secara nas sudah dibahas disana ada makanan yang tidak disebutkan oleh syariat tentang keharamannya dan Allah s.w.t telah berfirman dan telah diharamkan untuk kalian dan telah diperinci untuk kalian apa yang diharamkan atas kalian ya sudah diperinci apa saja makanan-makanan yang haram nah yang tidak disebutkan oleh syariat tentang keharamannya maka hukum asalnya adalah halal sebagaimana pembahasan di awal lalu Allah s.w.t berfirman dia lah Allah yang telah menciptakan untuk kalian seluruh yang ada di bumi ini semuanya untuk kalian Rasulullah s.a.w. pula bersabda apa-apa yang Allah halalkan di dalam kitabnya maka itu halal dan apa yang Allah haramkan maka hukumnya haram dan apa yang didiamkan oleh Allah maksudnya Allah tidak menghukuminya maka itu maaf dari Allah maka terimalah dari Allah yang yang demikian fa'innallah halam yakun liyan sasyai'an karena Allah itu tidak lupa wa makana rabbu ganesia dan Allah dan rabbu tidak lupa ya bukan karena lupa Allah tidak menyebut hukum daging landak hukum daging tupai hukum daging apa lagi buaya misalnya enggak kemudian apa saja yang diperbolehkan bagi seseorang yang dia terpaksa darurat untuk makan yang ada adalah yang haram tadi disebutkan adanya bangkai adanya daging babi ya atau binatang yang bertaring binatang yang bercakar diperbolehkan bagi seorang yang terdesak yang dalam keadaan darurat terpaksa karena mahmasoh karena dia kelaparan karena dia kelaparan yang sangat mahmasoh itu adalah kelaparan yang sangat khawatir dia akan mati atau akan sakit maka boleh dia makan apa yang diharamkan selain racun kalau racun tambah mati dia dan hikmah diantara tujuan syariat ini adalah menjaga jiwa seperti misalnya sekarang kita pakai masker kemudian ketika sholat jaga jarat ya kemudian ada juga fatwa sebagian ulama untuk sebagian daerah yang itu rawan jangan ke masjid dulu itu untuk menjaga nyawa untuk menjaga nyawa karena diantara makas itu syariah diantara maksud diturunkannya syariat adalah menjaga nyawa jadi ini bukan khilaf yang atau bukan fatwa yang enteng enggak Syekhsualif Fauzan beliau dengan tegas mengatakannya bahkan mereka yang menyuruh untuk ke masjid di saat saat sedang parah parah nyawabah ucapan mereka itu tidak perlu dilihat ya menjaga nyawa diantara tujuan diturunkannya syariat oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ketika orang yang kelaparan dia makan racun hukumnya haram ya tujuannya untuk menjaga nyawa dia nah jadi apa yang dia makan dari apa yang itu diharamkan seperti bangkai atau daging babi maka tidak mengapa ya sebatas dia bertahan hidup saja sebatas dia bertahan hidup dalam keadaan dia pun terpaksa untuk memakannya tidak menikmati makanan tersebut ya dia yang gak boleh menikmati babi atau bangkai kata kata Allah subhanahu wa ta'ala di surat al-ma'idah ayat ketiga siapa yang terpaksa dalam keadaan lapar yang sangat dia tidak condong ingin makan berlezat menikmati ya gak apa-apa disitu jadi maksudnya tidak apa-apa dia orang yang terpaksa untuk makan yang haram ya syaratnya tadi dia terpaksa tidak boleh dia menikmati makanan yang diharamkan tersebut kemudian yang berikutnya pembahasan tentang minuman hukum asal semua minuman adalah mubah adalah halal sebagaimana telah disebutkan ayatnya dia Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang di bumi ini seluruhnya kecuali yang datang dalil tentang keharamannya apa saja itu yang pertama adalah al-khamru khamar innam al-khamru wal-maisir wal-ansab wal-azlam rizsun bin amali syaitan fajitanibu sesungguhnya khamar judi berhala alat judi riz kotor rendah najis perbuatan setan jauhi oleh kalian kata Rasulullah s.a.w. la'an al-khamra la'an allahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha Allah s.w.t melaknat khamar orang yang meminumnya orang yang menuangkannya ada orang kerjanya cuman menuangkan khamar dia gak minum khamar dia terlaknat juga wabaa wabaa i'aha orang yang menjualnya dia gak pernah minum dia cuman menjualnya menjualnya ke orang kafir juga dia gak jual ke orang islam sama dia kena laknat wa mubta'aha orang yang membelinya bukan untuk dia konsumsi tapi untuk dia jual lagi atau untuk dia belikan dia membelikan untuk orang lain kena laknat wa asyiraha orang yang memeras anggur atau buah-buahan untuk dijadikan khamar petani petani dia pekerja tugasnya hanya memeras anggur untuk dijadikan khamar dia gak minum kena laknat juga wa mu'tasiraha nah mu'tasir ini apa ya orang yang diupah gitu orang yang membawanya tukang apa nih tukang angkutnya truknya supirnya keneknya kena kuli tukang angkutnya kena wal mahmulata ilaih ya yang dibawanya wa akilata maniha dan orang yang makan dari penjualan khamar dilaknat semua oleh Allah saya gak makan khamar cuman saya jual khamar aja termasuk kena laknat dan semua bentuk yang memabukkan kata Rasulullah s.a.w. kulu muskirin khamrun wa kulu khamrin haram setiap yang memabukkan itu namanya khamar dalam Islam bukan yang diminum aja khamar itu semua yang memabukkan wa kulu khamar haram dan semua khamar itu haram ya kata Rasulullah s.a.w. ma'askaro kathiruhu fakoliluhu haram apa-apa yang dapat memabukkan apabila dikonsumsi banyak maka sedikitnya setetesnya pun haram oh saya mau minum untuk menghangatkan badan aja katanya gak sampai mabuk ini kalau diminum sampai tiga gelas baru mabuk kalau satu gelas gak mabuk ma'askaro kathiruhu fakoliluhu haram apa-apa yang dikonsumsi banyak bisa memabukkan setetesnya pun haram ya dan ini masuk pada hadis ini ganja misalnya sabu ya kokain baik itu yang dihirup yang dihisap yang disuntikkan semuanya yang membuat orang mabuk maka masuk pada khomer yang diharamkan pula adalah air kencing binatang kecuali air kencing unta boleh diminum bahkan itu adalah obat sebagaimana hadis kisah uraniin yang dikeluarkan oleh Alimamul Bukhari semua susu dari binatang yang tidak boleh dimakan susu beruang susu anjing susu kucing bukan susu cap beruang kalau susu cap beruang halal itu susu sapi juga maksudnya susu hewan beruang serigala itu gak boleh nah dan semua yang itu merusak ya makan baygon atau apa tuh sabun untuk lantai yang bisa merusak tubuh hukumnya halal masuk kesana pula rokok ya karena rokok jelas itu membunuhmu sekarang bilangnya kayak gitu membunuh dari dulu baru sadar sekarang aja sebagian orang dan orang perokok itu busung bau luar biasa baunya ya kita menghirup bau rokoknya pusing kita batuk-batuk kita nah nah dan hukumnya bagi mereka yang kehausan sangat tidak didapatkan kecuali tadi ya minuman-minuman yang itu diharamkan oleh syariat maka boleh dalam keadaan terdesak sebatas dia menghilangkan rasa hausnya kemudian disana ada adab-adab makan yang perlu diperhatikan yang pertama adalah atas miyah indab tidak il-akad mengucapkan bismillah sebelum makan ya perintah dari rasulullah sallallahu sallam kepada anak tiri beliau Umar Ibn Abi Salamah ya gulam samillah wahai Umar sebutlah nama Allah sebelum makan bilang bismillah hukumnya wajib ya hukumnya wajib mengucapkan bismillah di awal makan kalau dia ingatnya di pertengahan makan atau minum maka ucapkan bismillah awal huah kemudian di antara adab makan adalah makan dengan tangan kanan rasulullah memerintahkan Umar wakul biyaminik dan makanlah dengan tangan kananmu setan itu makan dengan tangan kiri minum dengan tangan kiri ya rasulullah perintahkan kita untuk makan dan minum dengan tangan kanan berdosa ya seseorang yang minum pakai tangan kiri itu berdosa yang makan pakai tangan kiri itu berdosa ya kecuali bagi mereka yang tangan kanannya ada udur sedang sakit atau tidak ada tangan kanan pada saat itu boleh kemudian adab makan adalah makan makanan yang paling dekat dengan dia ini ketika makan berjamaah jangan dia ngambil laut yang itu jauh dari dia makan yang paling dekat dengan dia ya kodarallah kalau seandainya yang paling dekat dengan dia cuma sambal doang yaudah dia makan nasi sama sambal ya seperti itu memang adabnya ya ketika rasulullah melihat umar ibn abis salamah makannya seperti itu tangannya kemana-mana kata rasulullah makarlah yang paling dekat dengan seperti itu adab kemudian mengucapkan alhamdulillah setiap selesai makan dan setiap selesai minum kata rasulullah s.a.w. inna allaha la yardu anil abd ayakula akla tanfahamid allahu biha waishra basyurba tanfahamid allahu biha sesungguhnya Allah s.w.t benar-benar ribau kepada seorang hamba yang setelah dia makan dia mengucapkan alhamdulillah setelah dia minum dia mengucapkan alhamdulillah dan datang dari rasulullah s.a.w. doa setelah selesai makan di sahib Bukhari alhamdulillahi hamdan kathiran tayiban mubarakan fihi khairan muwadda in walam mustagna anhu rabbana diantara adab makan tidak boleh makan dengan cara beritika ya itika itu adalah bersandar bertumpu pada siku ya biasanya ini cara makan orang-orang yang sombong para raja-raja sombong penguasa-penguasa jahat dia sambil selonjoran bertumpu pada sikunya kemudian dia makan dia minum yang seperti ini dilarang seperti itulah itika ya kata rasulullah inilah aku lumutakian sesukunya aku tidak makan dengan beritika bersandar seperti itu nah kemudian diantara adab makan tidak boleh mencela makanan yang tidak dia suka kalau dia gak suka udah gak usah makan ya bilang kurang kurang selera jangan dicela makanannya rasanya ini rasanya itu misalnya dicela gak boleh hadith abu hurairah ma'aba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad inishtahahu akalah wa illa taraka rasulullah sallallahu 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 kalau dia mau dia makan kalau beliau tidak mau beliau tinggalkan nah kemudian disunahkan untuk makan dengan tiga jari ya ini makan roti makan kurma yang bisa diambil dengan tiga jari pakai tiga jari ya kalau nasi di tempat kita repot tiga jari ya tidak disunahkan juga misalnya makan pakai tiga jari ini bentuk takal lof ya takal lof kanan nabi sallallahu 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 ya'kul bithalat hati aswab ya'wala ya'wala yam sahyadahu hatta yal'aqoha rasulullah sallallahu sallallahu makan dengan tiga jari dan tidak rasulullah mencuci atau mengelap tangan beliau kecuali di jilat terlebih dahulu ya kemudian yang berikutnya adalah mengambil makanan yang jatuh kata rasulullah sallallahu apabila makanan kalian jatuh maka ambillah dan buang yang kotornya kemudian makan sisanya walayada ahli syaitan jangan kau biarkan itu untuk setan jadi orang-orang yang sering tabdir bahkan membuang makanan-makanan yang masih bisa dimakan itu dia ngasih makan setan melihara setan kemudian disunahkan pura tadi sudah disampaikan hadisnya adalah menjilati jemari yang dia makan dengan itu juga mengelap atau mengambil makanan-makanan yang tersisa di piring hadith anas bin malik wa amarona anas lutal qos'ah rasulullah sallallahu memerintahkan kami untuk mengusap ya mengelap qos'ah piring atau nampan dan kami cari sisa-sisa makanan yang ada di piring tersebut mungkin masih ada sedikit dari nasi atau mie gitu ya rasulullah sallallahu memerintahkan kami untuk menjilati jemari yang dengan itu yang dengan jari tersebut makan wa safah nampan rasulullah berkata inna kalatadrun fi ayyih baraka karena kalian tidak tahu di sebelah mana berkahnya berkah makanan yang membuat kita mudah menghafal yang membuat tulang punggung kita tegak untuk sholat yang membuat berenergi tubuh kita untuk sujud berapa banyak orang-orang berbadan kekar makanannya suplemen luar biasa susunya impor badannya six pack tidak pernah sujud tidak ada berkah makanan tidak pernah sujud tidak pernah sholat sebagian dia ngaku muslim kadang sholat ada yang seminggu sekali jumatan ada yang setahun sekali idul fitri ada yang tidak sholat sama sekali tidak berkah memang makanannya itu diantaranya ini walhamdulillah telah kita bahas tentang fikir makanan fikir minuman dan adab makan walhamdulillah dan kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini subhanakallahumma rabban wa bihamdika asyadu ala ilaha ilaha astagfirullah assalamualaikum